Intro Halo Bapak Ibu Sosdara yang sangat dikasihi, apa kabarnya di musim hujan ini? Kiranya kita semua sehat dan segar ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa, Tuhan terima kasih, Tuhan terus memeliharakan dunia ini, Tuhan terus memeliharakan kami melalui musim-musim yang Tuhan berikan kepada dunia ini dalam rangka untuk mengatur siklus kehidupan di dunia ini. Kiranya kami menghargai dan menikmati setiap musim yang Tuhan anugerahkan dan kami tetap produktif. Kami mohon hari ini Tuhan menyertai kami dengan firman Tuhan sehingga kami semakin diperlengkapi untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saya mengajak kita untuk membaca dari kitab ulangan pasal 3 ayat 25 dan 26. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang diseberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah ini menginformasikan kepada kita bahwa Musa yang telah sekian lama memimpin bangsa Israel menuruti kendak Tuhan, diputuskan oleh Tuhan tidak boleh masuk ke tanah kanaan. Jadi ketika Musa mengangkat hal ini di hadapan Tuhan, maka Tuhan mengatakan cukup jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Artinya Musa tidak boleh bicarakan lagi perkara mengenai keinginan dia untuk masuk ke tanah kanaan. Karena Tuhan sudah putuskan Musa tidak masuk ke sana. Ini menarik Bapak Ibu, padahal Musa itu kan 40 tahun, ia memimpin bangsa Israel di Padang Burun sesuai perintah Tuhan. Musa sudah bekerja keras, bekerja sangat banyak dan seluruh kehidupannya itu dia pakai, dia persembahkan untuk mengerjakan rancangan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah kanaan. Tetapi bangsa Israel umat yang dia pimpin masuk, dia sendiri tidak masuk Bapak Ibu. Nah ini bisa dikatakan keinginan Musa ini tidak dipenuhi oleh Tuhan. Nah pertanyaannya, kok bisa sih Tuhan begitu ya? Musa sudah membanting tulang, mempersembahkan seluruh hidupnya, keluarganya dia bawa untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Informasi mengapa Tuhan bersikap seperti itu? Informasi itu ada di dalam bilangan 20 Bapak Ibu Saudara, khususnya di dalam ayat 17 sampai dengan ayat 12. Di situ kita mendapatkan informasi bahwa ada sikap Musa yang telah salah kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, Musa tidak percaya kepada Tuhan dan tidak menghormati Tuhan. Di mana letak ketidakpercayaan dan di mana letak tidak menghormati Tuhan? Pada waktu bangsa Israel berkeluh kesah mengenai tidak ada air, Musa itu juga menjadi marah dan berkeluh kesah kepada Tuhan. Jadi berkeluh kesah itu tidak baik, berkeluh kesah itu tanda tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu nanti bisa baca ya di kitab keluaran tuh, di masa dan meriba. Ketika bangsa Israel protes, Musa juga ikut marah dan ikut protes. Seperti tidak percaya bahwa Tuhan mampu untuk menolong situasi mereka. Musa banding ya kepada Tuhan dan juga perkataannya tidak indah di hadapan Tuhan. Hal yang berikutnya, ketika Tuhan beri jalan keluar kepada Musa, untuk Musa mengumpulkan bangsa Israel di suatu tempat, dan tempat itu di depan mereka ada sebuah bukit batu. Maka Tuhan mengatakan kepada Musa, nanti kalau semua umat sudah kumpul di situ, kamu bicaralah kepada bukit batu itu, maka bukit batu itu akan mengeluarkan air untuk memenuhi kebetuhan umat. Tetapi yang dilaporkan di sini begini, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ini perkataan Musa ini ponga sekali ya Bapak Ibu, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Apakah kami harus? Padahal Musa sudah tahu bahwa yang bisa mengeluarkan itu kan Tuhan. Ia ini kan wakil Tuhan. Lalu sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya dua kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tuhan memerintah Musa untuk ngomong ke bukit batu, nanti bukit batu akan keluarkan air, tapi Musa dengan ponga bicara dengan umat, apakah kami harus mengeluarkan air dari bukit batu ini? Lalu kemudian dia ambil tongkatnya, dua kali dia pukul bukit batu itu. Bapak Ibu ketika Musa melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu berarti Musa sudah tidak menghormati Tuhan. Musa mengangkat diri ke egoismenya, ke egoismenya dia dahulukan ketimbang mengikuti perintah Tuhan. Dengan depan umat dia seolah-olah menunjukkan siapa dirinya. Bapak Ibu sesudara, kesalahan itu fatal. Tuhan memutuskan Musa tidak masuk ke tanah-kanaan, meski 40 tahun lamanya dia telah bekerja untuk Tuhan. Karena Musa dari dalam hatinya sudah tidak tulus kepada Tuhan. Tidak menghormati Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Pesan firman bagi kita, bahwa sekian lama kita ikut Tuhan, kita harus terus mewaspadai perilaku kita, menjaga perilaku kita. Hati-hati sekali terhadap Tuhan. Yang kita harus tetap percaya Tuhan, meski bagaimanapun situasi itu mendekan kita. Dan kemudian kita harus menghormati kekudusan Tuhan. Artinya apa menghormati kekudusan Tuhan? Jangan sampai kita mendahulukan yang lain-lain. Apa itu yang lain-lain? Kesembongan kita, kepentingan diri kita, keegoisme kita, untuk penonjolan diri kita. Seolah-olah itu semua lebih daripada Tuhan. Saat kita melakukan itu, kita tidak menghormati Tuhan. Tuhan yang mestinya satu-satunya ada di atas segalanya, kita turunkan dan kita naikkan kepentingan-kepentingan kita. Maka Bapak Yesus Darah, mari kita mewaspadai kehidupan kita. Kita menjaga kehidupan kita. Karena Tuhan terus menginginkan agar kita juga terus percaya kepada Tuhan dan mendahulukan Tuhan dalam segala hal. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak mudah bagi kami untuk senantiasa mengontrol, menjaga, memperhatikan, mewaspadai perilaku kami, keputusan-keputusan kami, sikap kami terhadap Tuhan dan terhadap bersama. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami, mengawasi kami, berjalan bersama dengan kami, mengingatkan kami, supaya kami tetap percaya kepada Tuhan dalam segala situasi, dan juga dalam segala situasi, kami harus mendahulukan Tuhan. Jangan kami sampai mendahulukan kepentingan kami, keinginan kami yang tidak cocok dengan keinginan Tuhan. Mendahulukan kesenangan-kesenangan kami, daripada mendahulukan perintah-perintah Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang setia, percaya kepada Tuhan, dan mendahulukan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.